Pesatnya agama Islam di Palembang khususnya hingga menyebar luas ke Sumsel, tak lepas dari hadirnya Masjid Agung atau Masjid Sultan Mahmud Badadudin I atau SMB I Jayawikramo. Masjid yang terletak di jantung kota Pembek itu merupakan peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam dan salah satu masjid tertua sudah menjadi masjid nasional dan cagar budaya. Sejak awal masjid ini menggunakan jam matahari sebagai penunjuk waktu sholat. Menurut Sultan Mahmud Badadudin SMB IV Jayawikramo R.M. Fawaz di Raja, Masjid Agung Palembang didirikan selama 10 tahun dari tahun 1738 hingga 1748 oleh Sultan Mahmud Badadudin I Jayawikramo sehingga namanya Masjid Agung SMB I Jayawikramo. Karena itulah sejak adanya Masjid Agung ini penyebaran agama Islam di Sumatera Selatan semakin masif. Bukan hanya di masjid saja tapi di daerah-daerah sekitar. Masjid menjadi pusat agama dan penghulu nantu agama. Apabila ada hukum-hukum atau jadi hakim penghulu, itulah yang akan menghakimi dan jika tidak selesai permasalahannya baru kesultan pada masa itu. Kalau zaman dahulu, salat jumat juga wajib di Masjid Agung dan tidak boleh selain di Masjid Agung. Kalau sholat biasa, boleh digelar di masjid atau musola lainnya dan hanya saja memang untuk salat jumat wajib di Masjid Agung sholatnya. Tujuannya supaya menguatkan masyarakat pada waktu itu. Namun lama-lama hal ini menjadi konflik. Karena ada yang dirasa jaraknya jauh, kebutuhan waktu semakin mendesak sehingga ada yang ke masjid lainnya seperti ke Masjid Lawakidul. Akhirnya sempat terjadi gesekan karena hal tersebut. Karena sejatinya Masjid Agung Palembang ini menjadi Islamic Center atau tempat berkumpulnya semua orang untuk belajar agama supaya ilmu beragamanya sesuai standarisasi. Saat ini minat masyarakat ke Masjid Agung cukup antusias apalagi saat sholat jumat. Namun harapannya bukan hanya saat sholat jumat saja yang ramai. Namun juga setiap sholat lainnya selalu penuh terutama di ruang utama. Karena memang bangunan asli dari Masjid Agung ini ada di dalam. Bangunan asli masjid berbentuk bunjur sangkar dengan atap limas bersusun. Ornamen atapnya bergaya khas Palembang dipadukan dengan sentuhan Cina. Atapnya berundak dengan limas di puncaknya disebut dengan mustaka. Mustaka atau kepala jurai kelompok simbar yang dipasang pada atap masjid ada sebanyak 13 buah di setiap sisinya. Bentuk mustaka terjuntai dan melengkung ke atas terdapat pada keempat ujungnya. Dulu seperti mimbar Masjid Agung ada semacam giyok atau keramik ciri khasnya yang kemudian tidak ada lagi yang berubah. Untuk ornamennya sekarang banyak karakter Palembang, banyak ukiran dan musai karap. Hanya saja yang harus diperhatikan bukan hanya dari segi penampilan lainkan isi dari masjid tersebut supaya bisa berfungsi sebagai tempat bersatunya masjid-masjid dari seluruh kota Palembang. Karena Masjid Agung ini tempat berkumpulnya imam-imam di Palembang sedangkan bangunan pengebangannya berupa bangunan tiga lantai di belakang dan bangunan satu lantai di kiri kanan yang melingkar bangunan inti. Bangunan tambahan ini memiliki bentuk atap yang khas. Masjid Agung Palembang mempunyai gerbang serami masuk sebanyak tiga buah yang merupakan gamunan masuk di bagian timur, selatan, dan utara. Masjid dari bentuk fisiknya pertama kali belum ada menara. Kemudian setelah 10 tahun atau bertepatan dengan pembuatan benteng kutobesak atau PKB barulah dibuat menara oleh Sultan Ahmad Najamuddin yang pertama mendirikan menara. Kemudian ketika terjadi peperangan antara SMP II, Inggris, dan Belanda Masjid Agung tersebut sempat rusak. Kemudian yang diperbaiki oleh pihak Belanda adalah masjid karena untuk menarik simpati masyarakat bahwa pemerintah VOC ada etikat baik untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk umat. Berdasarkan data yang ada di Masjid Agung ini mengalami beberapa kali renovasi. Dengan luasan lahan 5.520 meter persegi, Masjid Agung ini sebelumnya bisa menampung 7.750 jemaah. Kini sudah diperluas menjadi bisa menampung 15.000 jemaah. Sekitar di seumum Yayasan Masjid Agung Palembang, Kema Sa'iqbal Hasan Cainal menambahkan bahwa bangunan Masjid Agung Palembang ini berusia sudah ratusan tahun atau 275 tahun. Bahkan di sini juga masih ada jam matahari yang merupakan perangkat sederhana digunakan untuk menunjukkan waktu berdasarkan pergerakan matahari pada zaman dahulu. Caranya dengan mengamati bayangan matahari bergerak sepanjang hari termasuk menandai posisi bayangan matahari untuk menentukan masuknya waktu sholat fardu dengan jam matahari. Jam matahari dengan tongkat tegak lurus ini atau yang disebut genomon ada di halaman belakang Masjid Agung Palembang. Lalu di Masjid Agung ini juga banyak muncul mu'alaf-mu'alaf, bahkan setiap bulan pasti ada yang diislamkan di Masjid Agung ini. Bulan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya rutin menyiapkan buka puasa. Paling sedikit 600 makanan untuk jemaah. Kemudian lanjut, Sol Isya dan Terawih diselah-selah waktu diisi dengan ceramah agama dan kajian. Masjid Agung Palembang sendiri berada di Kelurahan 19 Ilir, Kecematan Ilir Barat 1, nomor 1. Tepatnya di pertemuan antara Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman Pusat Kota Palembang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton